Halo Sobat Edson, salam pinter. Jumpa lagi dengan Kasinta, tutor matematika Edson.id. Pada video ini, kita akan membahas soal-soal tentang eksponen. Mari simak penjelasan berikut ini. Jika n memenuhi 9 pangkat 0,25 dikali 9 pangkat 0,25 dikali sampai dengan sebanyak n kali, Jadi, menghasilkan nilai 243, maka n kuadrat dikurangi 2n ditambah 3 adalah berapa? Nah, untuk menentukan ini, kita memahami bahwa pangkat itu atau bentuk eksponen adalah perkalian dari bilangan yang sama. Sehingga, ini bisa kita tulis kembali menjadi 9 pangkat 0,25 dikalkan sebanyak n kali, ini kita kalikan sebanyak n kali, akan sama dengan bilangan ini pangkat m. Jadi, 9 pangkat 0,25 pangkat n. Nah, berdasarkan sifat eksponen, bahwa A pangkat m dipangkatkan dengan n, akan sama dengan A pangkat m dikali n, maka 9 pangkat 0,25 dipangkatkan n, akan senilai dengan 9 pangkat 0,25 dikali dengan n. Nah, untuk menyederhanakan 9 ini, 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Jadi, ini bisa kita ubah kembali menjadi 3 pangkat 2, lalu kita pangkatkan dengan bilangan 0,25 dikali dengan n. Dengan menggunakan sifat yang sama dengan ini, maka ini akan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dikali 0,25 dikali dengan n. Sehingga nilainya adalah 3 pangkat 0,5 n. Nah, setelah menyederhanakan bagian ini, selanjutnya kita akan mengubah 243 ini sama dengan 3 pangkat berapa ya. Nah, jadi di sini perhatikan, ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 0,25 dikali dengan 2 dikali n. Di sini. Nah, ini akan senilai dengan 3 pangkat 0,5 n. Nah, kita akan menyederhanakan ini sama dengan 243, yaitu 3, ini 243 kita tulis seperti ini, 3 pangkat 0,5 n sama dengan 3 pangkat, nah, 243 itu senilai dengan 3 pangkat 5. Jadi, di sini kita ubah menjadi 3 pangkat 5. Nah, perhatikan kembali, jika A pangkat B sama dengan A pangkat C, maka di sini B akan sama dengan C. Nah, karena di sini 3 pangkat 0,5 n sama dengan 3 pangkat 5, maka yang terjadi di sini adalah 0,5 n sama dengan 5. Jadi, 0,5 n sama dengan 5, maka n sama dengan 5 dibagi 0,5 yang senilai dengan 10. Jadi, di sini n-nya senilai 10. Nah, tapi perhatikan, yang ditanya itu adalah n kuadrat dikurangi 2n ditambah 3, bukan nilai n-nya berapa. Jadi, hati-hati terhadap apa yang ditanya oleh soal ini. Jadi, perhatikan, n kuadrat dikurangi 2n ditambah 3 akan senilai dengan, berarti n-nya kita substitusi menjadi 10, berarti di sini 10 kuadrat dikurangi 2 dikali 10 ditambah dengan 3. Nah, perhatikan di sini, 10 kuadrat itu senilai dengan 100, 2 dikali 10 itu senilai dengan 20. Jadi, di sini dikurangi 20, kemudian ditambah dengan 3. Sehingga, nilainya di sini akan sama dengan, ini senilai 80, kemudian kita tambah 3, berarti senilai dengan 83. Jadi, jawaban dari n kuadrat dikurangi 2n ditambah 3, jika n memenuhi persamaan ini adalah 83. selanjutnya, kita akan membahas soal yang kedua, yaitu, jika B tidak sama dengan 0, maka bentuk sederhana pangkat positif dari bilangan ini adalah berapa? Nah, untuk menyederhanakan hal ini, pastikan terlebih dahulu, ini variabelnya sama, jadi di sini kebetulan hanya satu variabel, yaitu B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Nah, berarti kita menyelesaikan hal ini, berarti min 2 B pangkat 5, kemudian dikalikan dengan 4 B pangkat 2, dipangkatkan min 2 per 3, dibagi dengan 32 B pangkat 5, pangkat 1 per 3. Nah, di sini ingat kembali sifat yang ini, yang pertama, yaitu A pangkat M dipangkatkan M, akan sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Nah, ini kita lakukan hal yang sama, jadi di sini, min 2 B pangkat 5, ini kita akan menggunakan sifat yang sama dengan, di sini A dikali B pangkat M, akan sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Jadi di sini perhatikan, min 2 B pangkat 5, berarti min 2 pangkat 5, yang pertama min 2 pangkat 5, kemudian dikalikan dengan B pangkat 5, kemudian di sini perhatikan, dikali dengan 4 B kuadrat pangkat min 2 per 3. Nah, untuk menyederhanakannya, sebaiknya di sini kita ubah 4 menjadi bentuk perpangkatan 2. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, tipsnya adalah ubah menjadi bentuk paling sederhana. Jadi, kalau misalkan di sini adalah 4, atau misalkan di sini adalah 9, berarti 9-nya harus diubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, karena dalam hal ini, angkanya adalah 4, berarti kita ubah 4 menjadi 2 pangkat 2. Jadi di sini, 4 dikali B pangkat 2, berarti di sini kita ubah menjadi, 4-nya berarti sama dengan 2 pangkat 2, kita pangkatkan lagi dengan min 2 per 3, kemudian B pangkat 2-nya, itu kita ubah juga di sini, B pangkat 2 pangkat min 2 per 3. Nah, kemudian, untuk yang angka di bawahnya, kita lakukan hal yang sama, jadi kita ubah 32 menjadi bentuk paling sederhananya, di sini adalah 2 pangkat 5. Jadi di sini, ini angka sama dengan 2 pangkat 5, dikali dengan B pangkat 5, kemudian di sini kita pangkatkan dengan 1 per 3. Jadi di sini kita pangkatkan dengan 1 per 3. Nah, setelah melakukan penyederhanaan ini, kita sederhanakan masing-masing pangkatnya. Untuk yang pertama di sini, min 2 pangkat 5. Ingat, bilangan negatif, kalau dipangkatkan dengan suatu bilangan yang ganjil, akan bernilai negatif. Jadi, min 2 pangkat 5, itu akan sama dengan min 2 pangkat 5. Kemudian, dikali dengan, di sini, B pangkat 5. Kemudian di sini, dikalikan dengan 2 pangkat 2, dipangkatkan min 2 per 3. Yang senilai dengan 2 pangkat 2 dikali min 2 per 3. Atau, di sini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat min 4 per 3. Karena, 2 dikali min 2 per 3, itu senilai dengan min 4 per 3. Nah, selanjutnya di sini, kita kali dengan B pangkat 2, dipangkatkan min 2 per 3. Berarti juga senilai dengan B pangkat min 4 per 3. Nah, kemudian kita bagi dengan 2 pangkat 5, dipangkatkan 1 per 3. Yang senilai dengan 2 pangkat 5 per 3. Kemudian dikalikan dengan B pangkat 5, dipangkatkan lagi dengan 1 per 3, yang senilai dengan B pangkat 5 per 3. Nah, di sini, selanjutnya kita kelompokkan yang basisnya sama. Jadi, di sini ingat kembali, bentuk perpangkatan misalkan di sini adalah A pangkat B, ingat, A-nya ini disebut dengan basis, B-nya disebut dengan pangkatnya. Jadi, di sini kita kumpulkan yang memiliki basis yang sama, yaitu min 2 pangkat 5, kemudian dikali 2 pangkat min 4 per 3, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 5 per 3. kemudian kita kalikan dengan B pangkat 5, kemudian di sini B pangkat 5, dikali B pangkat min 4 per 3, kemudian dibagi dengan B pangkat 5 per 3. Nah, selanjutnya di sini, perhatikan kembali sifat, ketika kita mengalihkan suatu bentuk eksponen dengan basis yang sama, maka hasilnya adalah bentuk eksponen dengan basis yang sama, tapi pangkatnya dijumlahkan. Sementara untuk pembagian, berarti kita kurangkan pangkatnya. Jadi, di sini, perhatikan, min 2 pangkat 5, dikali 2 pangkat min 4 per 3, dibagi 2 pangkat 5 per 3. Atau di sini sendirian dengan 2 pangkat 5, karena di sini dikali, berarti di sini ditambah dengan min 4 per 3, kemudian di sini, karena dibagi, berarti dikurangi dengan 5 per 3. Jadi, di sini dikurangi dengan 5 per 3. Nah, untuk B, kita lakukan hal yang sama. Jadi, di sini, B, dikali di sini B, pangkat 5, ditambah dengan min 4 per 3, dikurang 5 per 3. sehingga di sini menghasilkan, yang pertama, min 2, 5, ditambah min 4 per 3, dikurangi 5 per 3. Min 4 per 3, dikurangi 5 per 3, itu senilai dengan min 9 per 3. Nah, min 9 per 3, senilai dengan min 3. Jadi, di sini, 5 dikurangi bilangan ini, sama saja dengan 5 dikurangi 3 yang senilai dengan 2. Jadi, di sini, nilainya adalah 2. Kemudian, dikali dengan B. Nah, karena di sini, bilangannya sama, sehingga ini juga menghasilkan B pangkat 2. Sehingga di sini, bentuk positifnya adalah min 4 B pangkat 2. Jadi, di sini, yang dimaksud dengan pangkat positif, pangkatnya saja yang bernilai positif. Sehingga, di sini, tanda negatif ini, bukan berarti, bukan bilangan positif, bukan harus bilangan positif, tapi, yang positif itu adalah pangkatnya, bukan nilainya. Nah, di sini, kebetulan kita memperoleh nilainya adalah min 4 dikali B pangkat 2. Jadi, untuk bentuk seperti ini, maka, pastikan terlebih dahulu, bentuknya sudah sederhana, dan kita sudah mengubah menjadi bentuk pangkat positif. Sobat Edson, kita akan melanjutkan pembahasan soal yang ketiga, yaitu, tentukan nilai X yang memenuhi 3 pangkat X kuadrat ditambah 3X dikurang 15, sama dengan 2 pangkat 2X kuadrat ditambah 6X dikurangi dengan 30. Nah, untuk menentukan pembahasan soal seperti ini, sebaiknya, perhatikan terlebih dahulu nilai basisnya. Nah, di sini, nilai basisnya itu merupakan nilai yang berbeda, yang 1 3, yang 1 2. Nah, setelah itu, coba sederhanakan bentuk pangkatnya di sini. Nah, di sini, kalau misalkan kita lihat, pangkat dari yang 2, itu 2 kalinya pangkat yang 3. Sehingga, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi, perhatikan di sini, 3 pangkat X kuadrat ditambah 3X dikurangi 15, akan sama dengan, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali. Jadi, 2-nya kita keluarkan sehingga menjadi X kuadrat, karena 2 X kuadrat dibagi 2, kemudian, ditambah 6X dibagi 2 yang senilai dengan plus 3X, kemudian, min 30 dibagi 2 yang senilai dengan min 15. Jadi, di sini, min 15. Nah, ini, kita bisa ubah menggunakan sifat A pangkat M dikali M itu akan sama dengan A pangkat M yang dipangkatkan lagi dengan M. Jadi, ini kita bisa ubah menjadi 3X kuadrat ditambah 3X kurang 15 akan sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi dengan 15. Jadi, di sini, pastikan kembali bentuk operasinya adalah perkalian. Jadi, di sini, 2 dikali dengan bentuk ini. Jadi, di sini berarti bisa kita keluarkan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi dengan 15. Nah, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi 3 pangkat X kuadrat ditambah 3X dikurangi 15 akan sama dengan 2 pangkat 2 yang senilai dengan 4. Jadi, di sini 4 pangkat X kuadrat ditambah 3X dikurangi dengan 15. Nah, di sini perhatikan bentuk pangkatnya itu sama tapi bentuk basisnya itu nilainya berbeda. Jadi, ingat kembali ketika A pangkat FX sama dengan A pangkat GX di sini di mana di sini A dan di sini berarti B karena bilangan yang berbeda di mana di sini A-nya bernilai 3 B-nya bernilai 4 dan di sini pangkatnya sama jadi ini harusnya pangkat FX jadi A pangkat FX sama dengan B pangkat FX ingat sifat persamaan eksponensial atau sifat persamaan eksponen ini itu akan sama dengan ketika A dan B-nya itu nilainya positif dan tidak sama dengan 1 maka hanya terpenuhi ketika FX-nya bernilai 0 jadi bentuk yang ini itu bisa terpenuhi ketika FX-nya berarti dalam hal ini X kuadrat ditambah 3X dikurang 15 bernilai 0 jadi himpunan penyelesaiannya kita proles dari X kuadrat ditambah 3X dikurangi 15 sama dengan 0 nah ini kita faktorkan terlebih dahulu jadi perhatikan X kuadrat ditambah 3X dikurang 15 itu kita cari bilangan yang hasil penjumlahannya itu 3 tapi hasil perkaliannya itu adalah min 15 nah bilangan yang memenuhi berarti disini 15 itu 1 x 15 2 tidak ada 3 berarti 3 dikali 5 3 dikali 5 pun hasilnya juga tidak mencukupi untuk 3 disini jadi disini kita gunakan saja rumus ABC yaitu ketika AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 maka nilai X yang memenuhinya adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A jadi disini X yang memenuhi ada 2 X1 dan X2 min B berarti min 3 plus minus akar B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali 1 dikali dikali dengan C yang senilai dengan min 15 jadi disini dikali dengan min 15 per 2 dikali A jadi 2 dikali 1 nah ini bisa kita sederhanakan menjadi min 3 plus minus akar dari perhatikan disini min 4 dikali 1 senilai dengan min 4 kemudian kita kali dengan min 15 berarti senilai dengan 60 berarti disini 3 kuadrat senilai dengan 9 9 ditambah dengan 60 yang nilainya akan sama dengan 69 kemudian dibagi dengan 2 jadi disini nilai yang memenuhinya adalah berarti kan nilai yang memenuhi adalah yaitu X sama dengan yang pertama min 3 dikurang akar 69 dibagi 2 atau nilai X yang memenuhi lainnya adalah min 3 ditambah akar 69 per 2 jadi nilai X yang memenuhinya itu adalah akar dari bentuk ini sama dengan 0 yang disini dimana susah untuk difaktorkan maka kita gunakan rumus ABC sehingga menghasilkan akarnya adalah min 3 dikurang akar 69 dibagi 2 atau X sama dengan min 3 ditambah akar 69 per 2 Sobat AdSan demikian pembahasan mengenai soal-soal eksponen semoga dapat dipahami ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta salam pintar sekian Sobat AdSan untuk video pembelajaran hari ini sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya Sobat AdSan juga bisa mengunjungi AdSan.id dan temukan ribuan video pembelajaran sampai jumpa Sobat AdSan salam pintar Sampai jumpa